Menurut saya, hit me adalah pengusaha pemula, tapi pengusaha pemula yang tidak bisa dianggap kaleng-kaleng. Disitulah kita mulai belajar, mulai tahu berbisnis seperti apa, rugi bagaimana, untung bagaimana, bagi bagaimana. Itu kan semua butuh proses. Yang pada akhirnya kita nanti sampai kepada puncaknya apabila kita tepat memanajemen perusahaan kita. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Jadi bawah 41 tahun, dia berhak menjadi anggota ini. Dan setuju satu-satu, ya, saya ingat waktu acara kemarin, buka puasa bersama kemarin, ya, sambutan ketum waktu itu mengatakan bahwa... ...secara aturan, mudah-mudahan ini bisa direbuskan dan bisa menjadi satu aturan. Saya yakin kalau kita bisa menggolkan ini menjadi mudah-mudahan, atau menggolkan menjadi penyakit, maka akan banyak pengusaha-pengusaha muda yang keluar dari daerah, yang akan menjadi pengusaha adicional. Kita ingin semua pengusaha daerah go nasional. Harus dong. Kalau saya bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Saya akan caption nanti itu, video itu masih ada. Tinggal seberapa fokus dan seberapa ketekunannya dia mau menjadi pengusaha nasional. Itu yang harus kita dokter ke mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana. Di daerah. Ya, kita doakan, mudah-mudahan sukses selalu, mudah-mudahan. Ya. Masa sehat dan insya Allah, selalu sehat. Dan masih terus sampai munas kita hilang. Ya. Semoga jadi kita terdiri umumnya di depan. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Ini ciri khasnya kue-kue makanan dari kampung-kampung, tapi luar biasa. Mulai dari pagi sampai siang, semuanya penuh. Mungkin kita bisa mengikuti di daerah-daerah BPD-BPD yang lain. Sehingga banyak kopi-kopi yang ada di Indonesia akan lebih dipromosikan lagi dan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!